Ketika kita belajar menulis, praktek itu sangat penting. Tapi yang perlu dicatat, menulis itu bukan merangkai kata demi kata, tapi merangkai rasa demi rasa. Mau menulisnya? Ini dulu langkahnya. Awalnya begini, grafiknya ya. Ini opening. Baik. Andi ini senang banget ketika mau nikah, 26 tahun kakaknya akan segera menikah. Andi nulis skenario-nya berdasar ini. Membangunnya juga berdasar ini. Bagi setiap televisi, punya pasar yang berbeda. Kuncinya dikarakterisasi. Ini sudah rumus standar. Sambil merangkai kita sudah pasti itu. Ini apapun, opening, puncak konflik dan ending ini harus ada. Jadi ada opening, biasanya pengenalan karakter, masalahnya apa, segala macem. Baru di sini dipentokin, baru di sini ending. Kalau kita nonton film, endingnya dulu. Atau konfliknya dulu, tiba-tiba jegar, meledak. Atau yang suruh dulu. Itu nanti biasanya di-editing. Tapi kita secara umum menulisnya, ini dulu langkahnya. Awalnya begini, grafiknya ya. Ini opening. Naik, konflik. Ini action 2. Baru turun nih, ending. Ini kapasit semuanya. Nah, ada yang namanya, disebutkan 3 babak, 8 square. Ini sudah kayak standar banget. Hollywood, Hollywood, Cina, segala macem itu paketnya pasti ini. Ini sudah rumus dasar banget yang menjadi pegangan para penulis sebenarnya. Dan ini sebenarnya rahasia. Rahasia besarnya di sini. Kita harus bisa. Bagaimana membuat opening yang bagus? Harus ada setidaknya 4 poin. Apa yang harus dikenalkan? Karakter. Apa yang harus dikenalkan? Lokasi. Apa yang harus dikenalkan? Konflik. Siapa dan siapa? Baru di sini mulai naik lagi. Berarti. Tung, 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 ini konflik. Masalah pembagian waktunya terserah. Ini 30 bisa, ini 70, ini 30 bisa. Ini 60, ini 20, ini 20 juga bisa. Ini 10, ini yang terpenting. Biasanya di opening ini 10 saja. 10 menit pertama kita harus tidak tahu siapa pemainnya, lokasinya di mana, konfliknya apa, siapa dan ketemu siapa yang berkonflik. Ini sangat penting untuk dipahami. Jadi ketika kita bikin opening, ada yang suka kalem memperkenalkan lokasinya dulu dengan gambar-gambar indah. Oh, ini lokasinya subjek. Ada yang memperkenalkan dengan konflik tiba-tiba, itu biasanya di titik konflik dulu. Nah, kan ini eksen 1, eksen 2, eksen 3. Nanti akan kita bagi, biar bisa memahami bagaimana cara membuatnya. Sebenarnya kan, kalau dipecah lagi gambarnya ada 8 garis di pinggir ini. Biasanya ada yang namanya twist. Tahu apa twist? Twist. Twist itu kayak titik balik. Misalkan, seolah-olah aku digirim untuk mempunyai laptop ini. Tapi di ending ini ternyata aku memilih yang merah. Twist. Yang tidak terduga oleh benar-benar. Ya, twist. Biasanya di sini ini, misalkan kita tokohnya Andini. Siapa Andini? Ya, ini namanya sekuen pertama. Aku biasanya kalau nulis, nulis dulu pakai beginian. Itu nanti, ini hanya sebagai dasar. Ketika kita sudah menulis, ini akan menjadi di bayangan kita. Siapa Andini? Apa masalah Andini? Ini isinya pasti masalah semua. Rumahnya di mana, misalnya. Konfliknya apa dia? Terus, karena kita sudah tahu siapa Andini. Bagaimana selanjutnya? Bagaimana sih Andini? Apa yang menjadi masalah? Bagaimana menyelesaikannya? Ternyata masalah ini makin tinggi. Nah, begitu. Ini selalu dengan tanda tanya. Kenapa? Karena jawaban itulah yang akan kita kembangkan dari sinopsis menjadi sinopsis atau sekenari. Bisa menulis itu. Ketika kita belajar menulis, praktek itu sangat penting. Tapi yang perlu dikatakan, menulis itu bukan merangkai kata demi kata, tapi memerangkai rasa demi rasa. Kayak kemarin ada pertanyaan, bagaimana sih bikin dialog yang enak? Pacarku turun lanjang. Ini enggak ya? Kalau didialogin. Nah, kita harus berpikir lagi. Ngomong lagi. Pacarku turun lanjang. Demi kisih laci terasa nema. Nah, itu. Ketika gak enak diganti dengan poin yang sama. Menulis tentang rasa. Artinya ketika kita nulis sebuah kalimat, dirasain dulu. Kalau gak enak, ganti. Gak enak, ganti. Sampai ketemu. Tapi itu masih di tahap berikutnya. Yang pertama, kita akan praktek. Kalau membuat sinopsis, saya yakin sudah tahu. Karena kita kemarin sudah tahu. Ya, sinopsis harus ada ini juga dalam sinopsis. Terpenting lagi. Ini kan eksen satu, eksen dua, eksen tiga tadi ya. Bagaimana mengisi ini? Kita butuh anggaplah tujuh puluh sin. Eksen satu harus kita isi lagi. Dengan eksen satu, eksen dua, eksen tiga. Kita masuk ini. Di ruang laptop ini. Ini juga begitu. Ada eksen satu. Eksen dua, eksen tiga. Kita masukin ke sini. Ini juga begitu. Untuk mengembangkan. Jadi setiap pengembangan, selalu punya ada konflik awal, ada yang agak tinggi, baru diselesaikan. Tapi biasanya kalau di sini, pasti digantung. Yang biar orang bisa mengikutkan berikutnya. di sinopsis karena saya mengikuti kebutuhan. Kalau dalam ekonomi ada demand dan supply. Penulis biasanya mensupply ke kebutuhan ini loh. Mereka membuat apa sih? TV, MNC, TV One. Jelas nggak mungkin. Dia nggak butuh cerita. Setiap televisi punya pasar yang berbeda. Pasarnya beda-beda. RCTI kalau kita kasih iPhone, dia pasti mau. Kalau kita kasih mito, dia mau. Karena apa? Anggaplah nih kualitas sama persis. Sama-sama nilainya 90. 90 persen, ini mori. RCTI belum tentu mau dikasih mito. Tapi MNC, kita kasih ikon, dia boleh kemalahan. Jadi, dalam menulis pun demand and supply perlu. Yang di depan Mbak Sava dan Mbak Maya adalah sebuah sinopsis yang sudah di-accessi plus dengan catatan. Bisa nggak membuat menjadi plot? Silahkan ctrl A. Sudah di ctrl A, ctrl C. Ya, pindah ke paling bawah. Halaman paling bawah. Saya sudah kirim email ke Sava. PR yang kemarin dilupakan. PR itu hanya untuk mengaksa otak aja dan bagaimana kita memahami. Nah, sebelum kita memulai untuk praktek, ini udah pertemuan kedua. Nanti sambil jalan silahkan, kalau masih bingung silahkan bertanya. Andini senang banget ketika menikah 26 tahun kakaknya akan segera menikah. Dengan Rahmat. Monika dan Rahmat sibuk bekerja. Artinya itu konflik, sudah kan? Siapa sih tokoh kita? Nih. Andini. Andini itu ngapain? Oh, dia lagi senang nih. Kakaknya Monika. Kakaknya itu siapa namanya? Monika. Monika, Monika sama Rahmat. Tapi sibuk bekerja. Berarti ada. Tapi, sibuk. Ya kan? Ini ada Monika. Ini ada Rahmat. Mereka mau menikah. Tapi sibuk. Yang mengurus pernikahannya, dalam artian kayak pesen undangan, segala macam, jatuhlah ke Andini. Kenapa bisa begitu? Nah, di sini juga harus jelaskan. Maka, Monika meminta bantuan Andini adiknya yang baru lulus kuliah. Sementara Rahmat meminta bantuan Robi, adiknya yang tinggal tumbuh sudah. Oke? Bisa menempat apa yang akan terjadi? Hah? Robi sama Andini. Robi sama Andini. Ya? Love story-nya di sini. Padahal ini love. Bagaimana caranya? Keceman-keceman matiin aja monika. Oke? Iya. Sampai di sini, paham? Silahkan dibaca. Kalau sudah selesai membaca, dibaca catatan belakangnya, nanti kita akan mengerjakan itu. Email yang dari siapa, silahkan di-forward ke Mbak Main. Jalan-jalan, meeting ke kantor, main sama temen. Saya kembali lagi ke situ. Saya bisa melanjutkan. Karena apa? Pertama, kalau fokus. Tapi bagaimana dengan yang bekerja? Bagaimana dengan saya yang suka nongkrom? Bagaimana dengan saya yang suka anting kofi? Bagaimana dengan saya yang suka nongkrong ke blok M? Bagaimana saya yang suka nonton? Pasti bubar. Anggaplah saya juga bekerja. Kuncinya dikarakterisasi. Anggaplah ini kertas A4. Kuncinya di sini. Kita tentukan dulu, di sini ada, anggaplah ini foto. Fotonya siapapun boleh. Fotonya Sava bisa. Siapa pertama? Berapa umurnya? 22 tahun. Ada yang tahu sifatnya bagaimana? Seperti dia gigi, gigi penurut sayang kakak, relo berkorban, keras kepala. Gigi penurut? Keras kepala. Kita akan menggabungkan si ini dengan namanya? Robi. Robi. Berapa tahun umurnya? 25 tahun. 25 tahun ya? Di situ. 24. Oke? Ada sifat dasarnya dia apa? Toras kepala. Toras kepala. Pinter. Pinter. Cukup. Ambil poin besarnya. Ketika kita nulis karakternya, ini akan terjaga. Jadi setiap kali Andini, dia akan selalu keras, tapi nurut. Betul? Tapi kalau si Robi, sama-sama keras, tapi pinter. Mungkin nggak orang nurut sama orang pinter? Mungkin? Mungkin. Padahal ini sangat berlawanan karakternya, betul? Nah, ini harus kita pegang. Bener-bener ini. Ini, ini, terus kita kasih. Love. Artinya memang mereka. Mereka harus menjadi hubungan. Tapi ada rumus bahwa di SCTV, kita lihat dulu TV-nya. SCTV itu opening, akan selalu siang, ya kan? Selalu open, dan selalu mereka ini Tom and Jerry. Berantem dulu. Bagaimana caranya mereka harus berantem? Ini sudah rumus standar. Sambil merem, kita sudah pasti itu. Kemudian ada toko lagi, siapa? Monica. Monica. Ya. Monica di sini. Berapa Monica umurnya? 26. 26. Kita nggak perlu menjelaskan, dia karakternya bagaimana, yang jelas dia adalah si ibu. Betul? Iya. Robi juga punya kakak, namanya Rahmat. Berapa tahun? 28. 28 tahun. Sama-sama si ibu. Karakternya nanti bisa ngikut, tapi kita harus pegang dua ini. Ini kakaknya ini, ini kakaknya ini, mereka punya hubungan. calon suami istri. Oke. Si Monica punya ibu, siapa namanya? Sore. Cukup segitu, baru dilanjut dengan, Andini, dan Robi turun dari mobil. Mereka berantem, bla 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 bla, masuk mobil. Masuk dong. Oke, lanjut ke dua ya. Dua. Sudah dua? Tidak. Andini pulang? Bikin establish malam rumah Andini. Itu artinya digambar nanti, gambar rumahnya dulu. Oh, ini rumahnya Andini dong. Establish malam, atau establish rumah Andini malam. Ini udah patokan untuk kita, mengganti waktu dari sore ke malam. Biasanya pakai establish. Bisa establish jelanan, bisa establish rumah, bisa establish apa gitu, tapi biasanya ditunjukkan dengan pemandangan luas, atau establish. Oke. Tapi itu bukan scene ya. bukan gak usah dinommerin itu. Yang establish itu gak usah dinommerin. Selanjutnya, empat. Empat, oke? Mau dimana? Di kamar, ini pasti dia akan mengandung ke kakaknya dong. Kenapa gak ibunya? Pertanyaanku. Karena ini konfliknya seperti yang antara Adini dan Monica tau. Oke. Di dalam kamar Monica. Malam. Monica sedang ngapain, adiknya dateng. Tapi harus mengganggu Adini. Curhat. Jadi misalnya, contoh, Monica lagi seneng-senengnya gitu, dilbunan sama si Rahmat, adiknya dateng. Di situ penonton sudah harus tahu bahwa si Monica mau nikah, adiknya dimintain tolong. Info itu harus ada di situ. Jadi pun ada, oh adiknya tuh. Begitu ya. Lalu ada tiga atau empat sequen lebih bagus untuk RTV itu. Kalau bisa empat di sini, lima juga oke. Jadi isinya konflik. Sudah selesai-sulisai. Tiga babak lapan sequen. Jadi siapa tokohnya, dimana, konfliknya apa, itu di sini. Di sini siapa ketemu siapa, bagaimana, ini bulet. Di sini tuh rumit banget di action 2, baru diselesaikan kalau bisa ada tulis. Kalau tadi membaca sinopsis pacar putri-putri panjang, ada tulisnya? Ayo. Apa tulisnya di situ? Sofie. Kakaknya ternyata sama. Sofie. Sofie. Sof banget ya. Iya, tapi kini kok. Romy sama. Ini dia sama Andini. Andini di gantiin. Ternyata enggak. Oh, harusnya lebih lagi. Joby lah sama. Pak Johan. Betul, betul. Tapi di sini ada rikas. Enggak, di sini ada rikas kan. Pak Johan harus lebih happy. Ketika nanti Andini sama. Itu yang bisa anda. Toto-toto ini ya. Ada Andini, ada Robi. Ketika kita nulis, itu patokannya ke sini. Gimana sih sifatnya Andini orang yang 20 tahun? Gimana Robi yang 24? Bagaimana dengan si Rahman yang 28? Bagaimana dengan Monika yang 26? Dan pengen ini. ini ini akan sangat sangat membantu kita untuk mengingat-ingat dan porsinya Andini dan Roby ini adalah 80% ya 80% mereka sebetulnya terserah mau telepon mau ini mau itu ada yang ditanyakan kira-kira kalau si yang 10 sini ya anggaplah ini sih ini Reza Radian gitu kan terus ini si Nikita Willy orang pasti pengen nonton mereka jadi di awal ini harus kalau aku itu harus mereka 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 walaupun adegannya cuman Andini lewat terus yang ngobrol berikutnya kakak sama ini no problem belum tapi harus ada di harus terlibat di harus ini dimarahin ibunya bisa dimarahin itu bisa disamperin Roby lagi bisa pokoknya harus ada 10 sin pertama ini harus ada nanti kalau merasa enak bisa diselipin sebenarnya diselipin di sin 5 atau di sin 6 bikin dulu dari yang sudah aku buat sinopsisnya silahkan di pecah-pecah cara gampangnya adalah satu alinnya di pecah menjadi tiga oke terima kasih untuk hari ini sampai ketemu minggu depan kelas pelajaran kedua kita adalah membahas apa itu tiga bapak 8 sekuen dan kita langsung praktek mengembangkan sinopsis ke sinplot pertemuan ketiga saya harap sudah selesai masalah teknis teori dan segala macem kalau mau nanti kita pertemuan keempat adalah kita sudah membuat skenario sendiri ya membuat skenario sendiri sebenarnya yang paling mahal adalah bagaimana kita menemukan ide dan itu akan menjadi murah ketika kita tahu produser pengen apa dan itu akan menjadi gampang ketika tahu TV butuhnya apa kita nggak usah mengirim sepuluh kita cukup mengirim dua kuncinya kalau mengirim sinopsis dua aja satu bagus satunya bikin telek ketika mereka baca ini bagus padahal memang tandingannya telek itu kalau aku kenapa aku selalu ngirim begitu karena aku nggak akan bisa mengerjakan luas sinopsis dalam seminggu sendiri tapi kalau aku punya tim kembang ya terima kasih semoga bermanfaat kita ketemu minggu depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Selamat menikmati. Selamat menikmati.